Pemirsa Anda masih bersama saya Putri Cahaya di Ayus, Bali. Bupati Badung Nyoman Giri Prasta melepas duta olahraga dari Kabupaten Badung yang akan membela kontingen Bali pada ajang PON ke-20 di Papua Oktober mendatang. Selain menyampaikan apresiasi atas perjuangan duta olahraga Badung, Bupati Giri Prasta juga memberikan bekal dana motivasi senilai 5 juta rupiah untuk setiap atlet. Sebelum berangkat menuju Papua, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta melepas duta olahraga Kabupaten Badung yang akan membela kontingen Bali pada PON ke-20 di lapangan PUS Pembadung Mangupraja Mandala. Ada 86 atlet, 20 pelatih dan 9 ofisial asal Badung yang akan berjuang di 23 cabang olahraga atau 33 persen dari total 327 atlet kontingen Bali. Bupati Badung Nyoman Giri Prasta mengingatkan insan olahraga Badung untuk memegang penuh jiwa sportivitas dan kekompakan tim. Digelar di tengah pandemi COVID-19, imun tubuh para atlet juga harus dijaga dengan baik. Bupati Giri Prasta juga berharap seluruh duta olahraga Kabupaten Badung bisa berjuang maksimal dalam mengharumkan nama daerah. Dan guna memotivasi perjuangan seluruh atlet, Bupati Giri Prasta juga memberikan bekal dana senilai 5 juta rupiah untuk setiap atlet sebagai bentuk kepedulian Pemkap Badung terhadap perjuangan para duta olahraganya. Setelah teknis dan ofisial dan koni kami sudah menyampaikan bergerak dengan target-target bagus dong harapan kita seperti itu dan kami akan melihat hasil. Satu hal yang perlu kami tekankan dengan atlet yang kita lepas hari ini, itu artinya apa? Sebagai atlet Bali Nadi, sebagai duta yang ada di Bali ini, untuk dipon yang ada di Papua, satu yang kami tekankan, sportivitas. Saat ini, seluruh atlet tengah menjalani pemusatan latihan yang berlangsung sejak Juli 2021 hingga keberangkatan pada akhir September mendatang. Motivasi dan semangat yang diberikan pemerintah daerah, para atlet pun diharapkan mampu menyumbangkan medali emas, sekaligus mengukir prestasi puncak di ajang multi-event olahraga terbesar di tanah air tersebut. Dari Mangupura, Badung, Bagus Alitainews, melaporkan.